Anggota Satuantas Polres Tanjung Jabung Timur laksanakan pengecekan sertifikat vaksin kepada pengendara yang melintas. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya percepatan angka vaksinasi pada akhir tahun 2021 yang baru mencapai 69% di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk melakukan percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Timur lakukan swiping ke jalan-jalan untuk mengecek masyarakat yang belum divaksin COVID-19. Pengecekan ini dilakukan untuk memeriksa masyarakat yang sudah divaksin tahap 1 dan tahap 2, di mana bagi masyarakat yang belum sama sekali melakukan vaksinasi, Polres Tanjung Jabung Timur menyediakan gerai vaksin untuk mempermudah masyarakat melakukan vaksinasi. Mengingat belum tercapainya target vaksinasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana ditargetkan di akhir tahun ini mencapai 70%, sementara untuk sekarang angka vaksinasi baru terrealisasi 69%. Aibtu Dadang Kusuma, anggota Satlantas Tanjung Jabung Timur mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan guna memeriksa masyarakat yang belum divaksin tahap 1 dan 2. Dari kegiatan tersebut, ada sekitar 30 pengendara yang terjaring belum melakukan vaksin tahap 1 dan 2. Untuk masyarakat yang belum divaksin, untuk memenuhi target daripada pemerintah pusat untuk 70% pada akhir tahun ini. Untuk hari ini ada berapa yang terjaring? Jadi terjaring untuk masyarakat yang belum melaksanakan vaksin pertama dan kedua, lebih kurang sekitar 35 orang, ditambah lagi dengan pesonil yang standby di Polres. Ya, jadi masyarakat yang kita temukan belum melaksanakan vaksin pertama dan kedua, langsung ditarahkan ke Polres untuk melakukan vaksin yang pertama dan kedua. Kegiatan ini akan terus dilakukan, agar masyarakat yang belum divaksin dapat segera mendapatkan vaksin, sehingga target 70% di akhir tahun ini bisa tercapai. Wayu Mubarok, Cik TV, melaporkan.